Oh salah salah itu waktu itu ada yang pernah berhasil di Makassar 2017 2017 jadi tunggu saja kejutan dari e-project Mobile Legends bener itu jaman saya sama Volva masih kurus min tolong verifikasi kodenya apapun verifikasi kodenya itu ada di in game kali ya di inbox nanti kalian masuk ke Mobile Legends di inbox ada verifikasinya buka dulu nanti kamu catat itu kodenya langsung lagi ke webnya bener jadi sebenarnya cara yang paling mudah itu adalah membuka Mobile Legends sambil brosernya ya sama YouTube nya revival TV jadi kalian udah klik nih sekalian konfirmasi ke ID server kalian nah pesan itu verifikasi kodenya masuk masuk ke inbox ingam kalian betul sekali nanti habis itu verifikasi lagi jadi itu deh jadi ada kemungkinan jadi skilet mantis ya beli mati mantap tipis ya bukan black mantis bukan itu siapa sih tadi yang nyebutnya hehehe teman-teman pakai kaos hitam hijau hijau itu orangnya Oh iya kaosnya Aduh tapi enggak enggak bakal ada kaos karena lubang sedih Oh iya iya betul sekali kita akan melihat SFI mengamankan kufra selena dan juga leo mort sementara aura mereka cukup percaya diri ya kali ini dengan adanya grog dan juga cowok ini kayaknya darkness bakal pakai cowok sih atau minotornya karena dia cover banget sih ke arah lover ya kayaknya bener-bener enggak mau belinya disenggol dipiksi belum masih di shadowpick masih sedotik dari minotor nah tapi guinevere yang bakal diamankan apakah ini bakal jadi mid laner guinevere karena kita sering melihat cover juga sesekali dia menggunakan guinevere di area mid dia bakal komen untuk bermain lebih ke arah mengamankan sideline dan gold buffnya aku ngerasa kalau dia di mid sih enak sih karena yang dihadapi adalah selena dan kufra dimana dia bisa kabur dengan efektif gitu loh daripada dia mau kemana lagi dari seorang guinevere kecuali kalau bouncing ball nya menghalang ya jadi dia bakal mentah bouncing ball nya juga bisa ngalangnya tapi kan tram nya juga dua kali ya dua kali benar-benar masih bisa ngedash dua kali dan kali ini sudah ada Gusion yang bakal di band jadi kemungkinan besar kalau seandainya guinevere nya bakal bermain di offline ini kayaknya ada satu hero yang di shutdown untuk lover nah Franco bakal di band karena mengingat SVI critical bisa kemungkinan memakai itu sebagai senjata utama mereka pada saat kufra ada bener banget banget apalagi ditambah dengan adanya selena jadi ironhook ditambah dengan kombo dari episode Captain Arrow Aero Esports kalau menurut aku udah punya pick offensive dimana cowoknya mungkin kalau jadi offline juga bisa pakai ini endless battle siap itu udah pasti tapi kayaknya offline nya bakal dipakai oleh Harley sih nah bakal Harley atau guinevere ya ya atau jangan-jangan guinevere nya adalah guinevere support bener banget bener banget dan well ada Kagura yang bakal diamankan untuk tim SVI critical serta mereka masih butuh satu Pak Sisi pik lagi sih lebih banyak Gatot Kaca kalau mereka mau main gua Kagura dia artinya harus punya durability juga karena melihat dari Aura Esports yang punya game-game bener-bener gila banget artinya dia punya waktu sekitar 8 menit menit ke-8 untuk aku ingin anti-national sih dan ini kayaknya SVI bakal bermain agresif dengan dua inisiaternya karena kufra dan di grill sama-sama bisa ngebuka teamfight kapanpun mereka mau ya pikannya memang offensif bener-bener ya tapi defensifnya ini loh yang iya karena menurut aku di sisi defensifnya nggak ada mereka semuanya mau nabrak pertanyaannya ketika mereka mau nabrak apakah mereka bakal yakin gitu kayak Magic Trump dan Violet Rifle yang nggak akan connect waduh karena itu bisa ngangkat mereka dan lumayan dua detik mereka nggak bisa ngapa-ngapain harley bisa masuk dan kalau menurut aku itu bahaya banget ya dan ini Kari bakal diambil untuk Marchman late game dari Aura Esports karena mereka sadar kalau nabrakin balik SVI critical ini bakal jadi marah bahaya untuk mereka mereka bakal mencoba untuk bermain lebih aman terlebih ada grog jadi kalau seandainya memang grognya bakal bermain offensif di early game mungkin biar lebih berhati-hati sama pergerakan di grill dan juga Selena yang mungkin bakal tiba-tiba muncul dan tadi ada tulisan sempetnya push saya mau baca tadi final di puncak puncak-puncak-puncak moger betul sekali SVI critical melawan Aura Esports tentunya kita akan menyaksikan rematch sedikit tentang pertandingan final yang kemarin juga sempet disiarkan di revival team itu adalah Brasco turnamen dan kita langsung aja masuk dalam in-game nya inilah dia game pertama dari base of 3 series SVI dengan menggunakan Kufra Selena lalu ada Leomort ada Tigreal dan juga ada Kagura sementara dari Aura Esports sudah ada grog, Chou, Kari, ada Harley dan juga Jennifer Jennifer bakal bermain offline tambaknya ya yang sih dia bakal menggunakan ini ya diskon emblem jadi kemungkinan besar Yamsui bakal mencoba untuk mengamankan laning secepatnya dan mungkin memang dia mengikuti RVL goods kaya lagi diskon lagi diskon bener banget bukan diskon tapi paketan ramadhan paketan ramadhan ya kan beli RVL goods dapat takjin ya gitu sih sebenernya di briefingnya nggak gitu ya tapi kali ini sudah ada buff yang diambil tersebut oleh doyok tentunya di area bottom lane jungle dari Aura Esports Jennifer juga masih cukup santai banget sih kalau menurut aku Jennifer harus cepet-cepet bikin roll damage karena lawannya dari sisi lain ada arrow yang connect flickernya nggak keluar sugar harus tumbang kali ini di area bottom lane ya emang kalau ada area offline seperti ini emang cukup mengerikan ketika lawannya adalah kufras itu tadi kita udah sempat lihat ketika lawannya offline harusnya sebenarnya ya harusnya seorang Jennifer yang ada di sana tapi ini kebalik karinya yang di bawah Oke sementara kita bakal melihat tentunya offensive bottom lane dari kedua tim bahkan ya mereka bakal mencoba bermain karena bottom lane tapi kali ini Clover yang mencoba bermain-main di area top lane jungle dari SFX critical dia tahu kalau seandainya Clover bentar lagi di level 4 dan ada kemungkinan ini bakal di kontes dari sisi spinernya Yes betul sekali dan ingat hati-hati ini Aura Esports redang galak-galaknya karena dia punya drop dia berasa bisa menguasai jungle dari musuh tapi enggak juga Oh kalau ke arah sugar sugar bakal hilang di area bottom lane untuk kedua kalinya lagi-lagi kali ini Ipin melahap dengan sangat cepat Ini combo yang digunakan oleh keduanya dan bener-bener bawang simbolnya memegesan sedikit hingga menguncam pergerakan dari musuhnya sehingga ada sebuah abisauro yang sangat cantik Oh Deadly Magic tapi di mid lane langsung mengarah-arah Wong Koko dari Clover Clover harus mundur tentunya terlalu beresiko kalau seandainya itu dilanjutkan apalagi doyok udah level 4 jadi cukup beresiko kalau terkenain yang over early game sangat dipastikan kayak SFX bisa memenangkan ini karena memang menurut aku dengan adanya Selena ini bisa bermain cepat tapi Aura Esports dia belum mencabot Jennifer dan Jennifer pun belum melakukan apapun gitu loh bener banget tapi Clover mencoba untuk ngedease dari sisi lainnya wop langsung miss dari Tyrant Revenge nya Darkness bakal diganggu tapi Aroh bakal konek karena belakang dan tukang prank bakal terkena sedikit serangan namun Deadly Magic karena Ipin tentunya bakal ada pilihan dari Kuayim karena belakang tapi damage akan terlalu besar namun Ipin harus tumbang karena masih ada efek Deadly Magic Joker terkena serangan sedikit langsung ada Tyrant Revenge karena Yamsui Yamsui bakal tumbang dan kali ini Turtle nya diamankan oleh Aura Esports trading yang sangat menarik ya sangat bisa dibilang kerugian besar untuk Aura Esports tapi dari segi ekonomi secara bersama-sama Aura lebih konsisten ya Clover mencoba untuk mengganggu pergerakan di area militan dari Wong Koko namun Clover belum punya damage yang cukup optimal Aura Esports bener-bener butuh cepat-cepat bikin Oh Flicker langsung The Way of Dragon tapi Kalina langsung mengarah-arah belakang dan Wong Koko di One Charge Darkness berhasil menamankan poinnya well kalau nggak ada One Charge itu aku yakin masih bisa kabur seharusnya karena animasinya membuat seorang pemain ACFN nggak bisa kemana-mana soalnya ini bakal di Garo Cui tuh di bottom lane bakal kecejar begitu saja Joker masih punya bouncing ball Clover nggak mendapatkan gold buff-nya dan Clover harus mundur nggak kena bisa lorongnya namun dari sisi lain Darkness masih mencoba untuk bertahan dan di mid lane tukang prank langsung mencoba untuk mengamankan satu buat Turet namun tidak bisa dan terlalu cepat karena masih ada Ramsu dengan barbionnya ya karena dia masih mencoba-mencoba jadi dia masih aman juga sementara kalau dilihat Juniper dia mencoba melakukan Rampus sedikit demi sedikit mencicil demi sedikit untuk taruh di tauplan tapi bottom lane-nya dengan adanya Selena ini jangguh banget sih SFM punya Selena cantik sekali ya karena DCW Pak bukan maksudnya permainan RO-nya Bapak ya itu sudah pasti dan bad kayaknya bottom lane langsung diamankan oleh SFI critical begitu saja cukup cepat karena masih punya solitar dari Ipin jadi dia bakal memanfaatkan dari early gamenya ya mereka mau mencoba sandwich seorang leoport tapi leoport kayaknya udah kebaca itu dan ternyata sedang susang sih bah haluan ke Aris jungle oke ini bakal diganggu sih ini bakal diganggu tentunya oh ini bakal bakal mati sih Joker kayaknya bakal mencoba untuk menghajar darkness di depan sana masih punya immune arrow juga lewat begitu saja trap dipasang hanya untuk membersihkan Minion dan Joker masih komit di area mid lane untuk mengganggu pergerakan daripada darkness ya parah of nature di charge juga percuma karena ada bound symbol jadi kayak kalau kena bisa ke GZ dan ya itu stop all of nature bener banget tapi Wong Koko langsung melakukan pergerakan dengan cukup cepat ke area top lane dia roamingnya dengan bisa dibilang pergerakan yang bisa dibilang pergerakan yang iya bener-bener cepat banget bottom lane bener-bener di kegelam oh dia bakal connect ke gapernya nah masih ada bottom step kayaknya dua-duanya punya death sih tapi Ramku kali ini bakal dikejar namun connect ke area belakang kali ini langsung ada implosion kena dua begitu saja didorong ke area belakang masih punya space escape daripada seorang clover namun ada dua elf dragon dibalikin dan wild chance bakal melahap abissel terauh ini yang over tentu kena clover clover bakal tumbang begitu saja area mid lane tapi doyok tentunya berhasil melahap satu point kill dan kali ini ada abissel trapnya yang bakal keluar namun darkness belum bisa tumbang sementara di top lane kayaknya mau mencoba menghabis tarotnya tapi sedikit lagi udah berhasil kali ini bakal dikejar magic tarotnya bala keluar tapi kali ini Tartal bakal diambil begitu saja langsung dari Tyrant Revenge karya Sugar Sugar mungkin bodoh mundur tapi menghindari pertempuran yang ada namun kali ini Tartal sebenernya bakal diamankan oleh tim SFI karena gak ada yang kontes udah struggle banget sih kalau menurut aku SFI critical juga udah bagus banget weh tapi balik lagi Aura Esports mereka butuh something kayak peperangan tadi memang wild chance mengganggu banget untuk Santana masuk ke dalamnya kalau misalnya gak ada wild chance aku yakin itu bisa di-dive balik tapi kali ini dan deadly magic bakal connect tentunya karya rambut ranzuk ini bakal hilang boom masih bisa bertahan satu hit lagi sebagai eksekusinya daripada seorang clover dia memang mau ngasihi banget ya dari darkness kayak dia gak mau power of nature-nya melumat satu kill tapi biarin Harley-nya cepet anjir bener banget bener banget dan ini clover butuh damage tambahan lebih sih karena dengan impact dari burning magic dia kayaknya dia butuh banget sih untuk divine glaive atau holy crystal lah minimal oh holy crystal terlalu jauh sih terlalu mahal terlalu mahal tapi bottom line juga balik diambil sama doyok jadi goldnya bakal diunggulin sama SFI ada arrow yang gak kena siapa-siapa tapi kali ini melihat bergerakannya SFI mereka ingin mendapatkan mid lane 2 raidnya langsung ada tyrant rage juga ke arah yamsui yamsui bakal dikena arrow kan gak masih bisa bertahan dan magic tram masih ditahan terlalu akan ada di motion dan bahkan magic tramnya batal bener-bener saja darkness mencoba untuk mencuri turretnya dari mid lane tapi gak bisa dia memang harus mundur kali ini yes bener banget tapi kita sudah melihat ada lightning through chaos yang diamankan oleh Harley well gak ada divine glaive artinya kalau dia mau divine glaive kayak 2-3 menit lagi bener banget tapi langsung ada tyrant revenge ke warf itu saja boxing ball dari Joker mencoba-mencoba mengganggu dan terjepat sana tapi langsung ada The Way of Dragon omit karena sekarang Ipin Ipin langsung di wacar sebegitu saja dan hilang kali Joker terkena Deadly Magic tapi mid lane nya bakal dibersihkan dengan cepat darkness mencoba untuk bertahan dari serangan SFI critical rata-rata dari tanker Aura Esports sudah mengamankan yang namanya Athenal Shield tapi dari SFI critical baru hanya ngomong koko aku gak ngeliat kufra nya udah bunyinya Athenal Shield kalau memang sudah belum 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 yamsui masih coba commit farm di mid lane dan lihat tuh Kang Frank bener-bener pengen karena dia ingin mendapatkan mid lane turret siapapun yang bakal dapat mid lane turret duluan dia bakal mengamankan untuk laning selanjutnya nah hal ini langsung ada double magic ramp, magic winfield, pikawayat cukup baik langsung di wacar dan bahkan di plush hanya kena ke arah seorang darkness, kena arrow tapi double kill dapat kelain tukang prank begitu sedih di belakang Ipin mencoba untuk mendapatkan seseorang tapi arrow nya gak bakal connect yang kedua namun Ramzu bakal mencoba untuk bertahan di area mid lane tapi bakal terlalu beresiko karena dia tinggal setengah daerahnya mereka gak kegabat dari Aura Esports mereka belajar dari kesalahan kayak oke kita udah gini-gini tadi Aura Esports langsung dapetin objektif aja kayak dia gak mau lagi mencoba nge-dive 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 walaupun dia tau tadi sekarat banget tarutnya di mid ya mereka gak nafsu bener banget ini tinggal nungguin bagaimana Clover memanfaatkan kalau seandainya joker offside sih ya 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 walaupun dia udah punya Athenal Shield walaupun nanti dia bakal bikin curse helm tapi deadly magic dan damage akumulasinya ini akan melahap joker dengan sangat cepat pertanyaannya apakah dia bisa ke curse helm gitu kan kayak curse helm dia butuh dua ribuan dia dia emang ditinggal farming beberapa kali tapi sampai kapan wow kali ini langsung ada implosion begitu saja di wave of dragon langsung ngareng ke Ramzu Ramzu mencoba untuk bertahan dan masih bisa dengan mempop up sprintnya namun masih ada Tyrant Rage juga masih punya flicker di belakang ada darkness apakah bisa bertahan kali ini doyok muka mencoba untuk masuk tapi Yamsui di belakang lihat doyoknya terkena damage terlalu besar langsung ada boxing ball dan kali ini joker mencoba untuk bertahan mengelamatkan semua teman-temannya namun damage dari tukang frame terlalu sakit nice arrow mencoba untuk bertahan dan kali ini ada arrow yang cukup baik karena Yamsui namun Yamsui terlalu jauh holy crystal langsung diamankan oleh Yamsui untuk tambahan damage extra magic kalau Selena nya nggak berhasil melakukan arrow terhadap Yamsui aku yakin kayak Yamsui bisa aja loncat ke sana dan ya Violet Requiem masih bisa digunakan tadi magic trump juga masih di tangan sekali itu bener-bener gila banget kalau itu nggak konek aku yakin SMA Gretchen bisa wipe out oh implosion keluar langsung dari Yamsui Yamsui mencoba untuk bertahan masih punya dashnya langsung di flicker masih punya lifesteal Violet Requiem namun ternyata kali ini masih bisa bertahan kali joker The Way of Dragon balik gunakan dan bahkan ada barbial yang dipanggil daripada seorang Ramsui mencoba untuk mengusir pasukan dari aura namun terlalu jauh tereksekusi satu untuk satu aku ngerasa tadi barbialnya terlalu cepat untuk dipanggil dia kayak punya keputusan yang sangat-sangat patah luar lagi ada orang-orang di belakang langsung mengarahkan tukang prank langsung di-shutdown begitu saja oleh Ipin Wow ini selenanya bener-bener ngeselin banget dia kayak punya satu titik yang oke Aura Esports mau maju lempar aja langsung berhenti gitu serangannya bener-bener dan semuanya langsung komit mundur ke belakang karena mereka nggak tak nggak mau ngambil resiko tapi lihat dari tadi di midline belum ada yang tumbang dari segitu ratenya satupun dan aku ngerasa aku pakai SFX critical pinter banget sih dari Ipin dia tahu yang di harus di stun adalah core-nya bukan tankernya sebisa mungkin dia mencoba mendapatkan arrow ke arah core belakang ya bener-bener dan sekarang udah ada anti-quirus yang dimiliki oleh darkness so dia agak sedikit lebih tinggi tanking saat menghadapi leomot bermasalah bermasalahnya adalah terlalu banyak damage magical damage ya bener-bener kalian kalau melihat seandainya pergerakan daripada sugar dari tadi dia bener-bener bagus banget on point banget the way of the legendnya tapi untuk mendek down seorang Ramzu ini yang harusnya diperhatikan sama tim Aura Esports karena dari tadi Ramzu ngacak-ngacak banget dengan menggunakan barbialnya wow joker kebodoh mengganggu karya Clover Clover balik kejar dengan bouncing ball efek slow balik gunakan tapi karena ini Clover terjebak dan tiga hero terlalu jauh dari Clover tidak bisa bertahan cukup lama langsung terkena Garote Ipin terkena damage dari Deadly Magic tapi burning damage-nya juga cukup sakit dan harus mundur tentunya kali ini ada the way of dragon coming karena Ramzu tapi sering digunakan tyrant revenge miss begitu saja masih punya shunpo daripada sekarang tetapi Yamsui langsung memanfaatkan momennya untuk mendapatkan Fum Turret bermasalahnya apakah dia mau melanjutkan ini karena teman-teman ini sedang dibeli habis-habisan darkness hanya ada darkness kali ini bound symbol tidak bisa menghentikan darkness tapi bisa menangkat di sini tyrant resi yang konek dan gili ini bakal langsung diambil sementara sudah wajah sprint pop-up gitu saja darthes masih bisa bertahan sugar di area belakang mengganggu Ramzu sehingga Ramzu gak bisa mendekati teman-temannya dan once again Midland dari Aura Oh my god that was nice wild charge aku rasa kayak screen wild charge luar gitu saja Yamsui mencoba untuk pertahan Magic Tram masih bisa mundur tentunya dan Joker nyebrang mbak jude and the kid dulunya dari Chow itu merasa mengelamatkan seorang brok gitu ya Yamsui akhirnya di takedown kali ini Gilling Spree didapatkan oleh seorang Ipin tapi Midlane Midlane lagi-lagi mau di-defense abis-abisan oleh tim Aura Esports masih mau di-defense langsung ada barriar menggunakan begitu saja kali ini langsung ada sugar masih punya flea didorong dengan sacred hammer tapi Joker bakal terkena Deadly Magic implosionnya ke arah belakang dan Kalin masih punya phantom save daripada seorang kari-alami penyakitnya lalu pada wajahnya mana wajahnya digunakan akhirnya karena Ramzu Ramzu bakal menjemput ukuran Dardus juga sama Tyran Racenya kena dua bakal kena tiga bakal kenepun Evangelion saja tapi nampaknya sekali sekali hari-lalu sakit dan pilih di area belakang ero gak koneksi yang pertama dan akhirnya Midlane turret bakal di pecahkan untuk tim S.F.I. Waaah threadnya satu-satu sama-sama core tapi ini berba-bare impact bahaya karena Aura Esports semuanya sedang melakukan defense terhadap minion-minionnya dan di top lane, kayaknya SFI Critical masih bisa mendapatkan game ini wow, ini gila sih kalau menurut aku, dengan adanya defense glove dari seorang goyok ini bisa membuat pertahanan dari Aura Esports tuh kemakan gampang banget tapi defense glove juga udah dimiliki sama Clover jadi ini tinggal perbedaannya adanya yang over, tadi tuh area dan Clover butuh cooldown dulu sebelum dia menghabisi sisa player dari SFI tapi mid lane juga bakal diambil untuk tim Aura masih satu sama dari sisi mid lane-nya tapi kali ini, melihat Yam Sui yang terpaksa untuk memamankan satu buah club, artinya dia respet damage magical dan Yam Sui masih bisa mundur ke area belakang, namun damage-nya bakal kena karena cover dan Ipin masih bisa bertahan, raya kalau itu ada efek, beneran aku yakin kayak Yam Sui bisa dia takedown, tapi karena enggak beruntungnya enggak, beruntungnya enggak dan kali ini Lord bakal dikommit begini saja untuk tim Aura paling kelihatan, dan Sugar sudah melihat pergerakan dari Joker, Joker akan melakukan daeran revenge secepatnya namun sepertinya Lordnya bakal direset nah karena ini masih Lord 1 kalau tidak salah iya, emang masih Lord 1 udah pak? jadi kayak masih bisa ditahan gitu aja dan dari segi item Aura Esports juga udah bisa nahan damage dari Lord, so ya nggak masalah sama dengan perbedaan 2 kill, it's oke banget darkness juga udah mengamankan immortal tapi dari core-nya udah beda jauh kalau menurut aku kayak SMA critical, core-nya lebih bagus banget untuk didapatkan kita bandingin sama Juniper aja ya Juniper dengan Galbura jauh banget ya match-nya dan Thunder Bell baru diamankan oleh tukang prank jadi, dibilang disini dia bakal coba untuk commit sementara Yam Sui nggak bisa magic drum dan tercidup begitu saja begitu ultimate-nya Konek tadi walaupun tidak Konek Abrellanya doang ya ya, kayak core-nya di yang over-nya aja 2,5 bar hilang itu artinya emang gila banget oh oh, Ramsung mengejar ke arah Clover Clover bakal cidup begitu saja langsung di Sacred Hammer dari kali ini langsung hilang dari Clover-nya di area top lane ini bakal membuka celah untuk tim SFI critical melakukan Lord-nya Joker mencoba untuk loncat langsung ke area Lord langsung ada Abyssler Road, tidak Konek siapa-siapa memang tapi bukan itu maksudnya Lord yang akan didapatkan kali ini untuk tim SFI mereka akan coba commit lalu Sugar mencoba untuk mengganggu di belakang sana trap bakal dipasang tentunya apakah walaupun tidak Konek walaupun tidak Konek Dharthus menunggu momentum untuk mengambil Lord Rho tidak Konek siapa-siapa mencoba untuk moral nature mencoba untuk mengamankan imunnya Rho lagi Konek kali ini ini yang over turn karena Dharthus tapi Dharthus masih cukup strong di belakang kita melihat tukang prank pada semua menggunakan Joker tapi Joker masih bisa lari dengan bouncing ball-nya masih bisa bertahan dan bahkan Joker hilang di belakang langsung di komen begitu saja Dharthus muncul Walaupun tidak Konek belum ada implosion bakal Konek dan kali ini doyok mengatubah Lord-nya ke reset dan bahkan Ramsung hilang di-shutdown double kill daripada Selandartus dan double kill dibalikin sama Aura Esports hanya tersisa Wokoko langsung mundur karena gak terlalu kuat untuk menahan semua damage yang dimiliki sama tim Aura bahkan kali ini Aura langsung pomin ke area Lord-nya mereka tahu apa yang bisa diambil akan diambil gak bisa Wokoko gak punya damage bakal di well break sekarang Wokoko Deadly Magic Deadly Quiet semuanya hanya Wokoko dan kali ini harus ditumbangkan oleh Clover Wipeout untuk Aura Esports Lord berperan luar biasa sekali aku menurut aku kayak itu damage-nya memang tidak terlalu fatal tapi semuanya kayak what ternyata reset ini bakal gila banget dan Clover damage yang dimiliki oleh seorang tukang prank ini gila banget dia gak berhenti untuk melakukan hit 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 oh oh verkligen Gwem bakal keluar Deadly Magic juga keluar dan bakal joker dengan Diner Revenge-nya dan Diner Revenge gak bakal bisa bertahan cukup lama Lord-nya bakal bergagal tapi kali ini stunnya bakal connect namun itu mungkin bukan masalah karena Yamsui ingat ia udah punya clock jadi Magic resistennya bakal bertambah ya sebetul sekali dan ingat ini udah ada Lord dan juga Super Minus Dan permasalahannya, beberapa dari Aura Esports tidak memiliki skill. Bener banget. So, skill-nya, ultimate-nya sudah tidak hilang kali ini. Mungkin pada saat inimiter tarut di top lane, bisa digunakan. Oke, tapi kali ini mencoba untuk free hit ke area mid lane inimiter turret. Orang-nya connect, namun ada Vayu di sana. Belum ada pilot. Begitu saja. Tapi Orekkel diamankan. Begitu saja, Orekkel. Dan bakal dikali dilihat di Magic-nya. Di mana? Ke arah Wong Koko. Lord-nya sudah mengamankan top lane. Bahkan ada The Wild Dragon ke arah samping. Namun kali ini, melihat ini yang Overton bakal keluar. Klover bakal mundur dan bakal diwantap. Dan kali ini, langsung ada Taranis yang cukup mematikan double kill dari Yamsui. Dan Lord-nya tergetokin ke arah base-nya. Game pertama milik Aura Esports. Mereka nggak sadar kalau Lord-nya tetap bukulnya ke arah. Bukul terus. Aduh, bener-bener gila. Luar biasa banget. Kayak tadi dari inimiter tarut, kayak carry-nya mencoba membukul ini tarut. Kali-kali, berkali-kali. Hingga mengkena stun. Tapi nggak masalah. Masih bisa di backup sama temen-temen. Yang Overton memang sakit sekali. Tapi itu nggak cukup untuk menggagalkan Aura Esports. Untuk kembali ke rumah. Malah mereka dengan adanya Lord, mereka enak banget. Ini thanks to darkness sih. Ya. Dia nahan Lord sendirian 1 lawan 5. Joker di area belakang bouncing ball masih bisa hidup. Tapi dia lupa kalau sebenarnya Lord-nya masih punya geprekan mouth. Kalau menurut aku juga jangan lupa untuk Sugar sih. Sugar bener-bener ngeganggu dengan The Wild Dragon-nya. Aku ngerasanya Sugar tuh bener-bener... Candle-nya juga kena dua tadi. Pas dia mau nge-diving dalam. Dan itu Leo Mortenya juga bingung. Loh kok sakit banget terjadi kirinya. Bener-bener banget. Sugar betul-betul menunjukkan jati dirinya di Aura Esports ya. Ya. Bener-bener. Bener dong. Bener sekali. Ini memang dia membuktikan gitu di game ini bahwa dia memiliki kapabilitas sebagai player dari Aura Esports yang sangat-sangat mahal. Dan Darkness ini kayak... Ini emang dia bener-bener most valuable player dari Aura sih. Dia bener-bener membuktikan bahwa dia bisa nahan satu lawan lima. Damagenya keluar semua. Arrow dilahap semuanya. Lalu... Tadi berkali-kali... Ada ini yang overturn bahkan. Ya ada ini yang overturn. Tapi kayak gak masalah gitu. Terus juga Leo Morten dengan barbialnya juga kayak... Bukan ancaman banget buat carry. Satu lawan satu. Padahal tadi juga sempat luka-luka. Carrey-nya melawan... Kufra. Ya. Carrey emang kalo udah speedy like marknya nyala... Ya. Dan...